Nah selanjutnya nih lor, ini peredaran gelap narkotika nih Jadi Satuan Reserci Narkoba Polres Moro Jambi berhasil mengungkap 31 kasus peredaran gelap narkotika selama tahun 2023 nih lor Jadi terhitung sejak Januari hingga Juli 2023 Satres Narkoba Polres Moro Jambi Meringkus 38 pengedar dan juga pengguna narkoba Masing-masing diantaranya 36 tersangka cowok dan 2 orang tersangka cewek 38 tersangka peredaran gelap narkotika ini ditangkap di tempat yang berbeda Oke mana beritanya? Ini dia Satres Narkoba Polres Moro Jambi meringkus 38 pengedar dan pengguna narkoba Masing-masing diantaranya 36 tersangka laki-laki dan 2 orang tersangka perempuan 38 tersangka peredaran gelap narkotika ini ditangkap di tempat berbeda Selama 7 bulan tersebut polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 639,14 gram ganja 77,26 gram sabu-sabu dan 150 butir pil heksimer Dari 31 kasus yang berhasil diungkap, 21 kasus diantaranya telah P21 dan telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan Sementara 10 kasus sisanya masih dalam tahap penyidikan Peredaran gelap narkoba di Moro Jambi dominan terjadi di wilayah kejamatan Kumpelu, kejamatan Sungai Bahar dan wilayah hukum kejamatan Jambi luar kota Jumlah tersangkanya 38 orang 38 orang terdiri dari 36 laki-laki dan 2 tersangka perempuan Ini sebagian beberapa tersangka yang kami tampilkan disini Dari 31 kasus tersebut, untuk 21 kasus sudah selesai, sudah kami limpahkan ke kejaksaan Dan 10 masih proses di penyidikan kami, dalam penyidikan Salah satu tersangka berinisial RT 38 tahun menuturkan, yang sudah sejak 3 tahun lalu menggunakan ganja Ibu rumah tangga yang telah memiliki 4 orang anak tersebut mengaku nyaman dan santai menjalani hidup jika telah mengkonsumsi ganja Pemakai, itu sempat supaya apa memakai ganja? Dari GKJ Pak, biar ada enak tidur Biar enak tidur? Pernahnya enggak? Enggak pak Sudah berapa lama? 1 tahun Sudah bergantung Diterkan kemana aja? Ini memakai berapa? Sudah memakai Didapatkan dari mana? Dari Juno Sudah pernah di tahun sebelumnya, sudah tidak? Ini baru pertama Seluruh tersangka penyalahgunaan narkoba yang berhasil diamankan satres narkoba Polres Morjambi ini Dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara Novia Putri Sanjaya Jek TV Melaporkan Terima kasih